Hai assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan simple cooking with us di video kali ini kami akan membagikan resep dessert yang simpel banget yaitu cheesecake bahan-bahannya ada satu bungkus Oreo yang udah dihaluskan 2 sendok makan mentega 3 sendok makan susu kental manis 2 sendok makan gula 500 ml susu UHT plain lalu ada satu bungkus tepung agar-agar kami pakenya warna putih 2 sendok makan maizena 1 blok keju dengan berat 170 gram dan diparut lalu untuk topping kita pakai selai strawberry dan blueberry pertama-tama siapkan tempat atau loyang untuk membuat cheesecake nya selanjutnya taburkan Oreo yang sudah dihaluskan ke dalam wadah tersebut bagian ini terserah teman-teman ya mau taruh banyak atau sedikit bubuk Oreo nya selanjutnya tuang mentega yang sudah direlehkan sedikit demi sedikit sampai bubuk Oreo nya bisa padat for your information tadi ngeblender Oreo nya terlalu halus jadi waktu kena cairan mentega langsung larut kalau misalnya teman-teman mau bubuk Oreo nya nggak terlalu halus ngeblendernya jangan terlalu lama ya selanjutnya kalau sudah selesai dipadatin kita simpan di dalam kulkas sambil kita membuat cheesecake nya selanjutnya masukkan semua bahan mulai dari susu UHT, gula, susu kental manis, tepung agar-agar dan keju lalu dimasak ya larutan maizena nya dimasukkan terakhir ketika sudah mendidih dalam proses pemasakannya kalau bisa teman-teman aduk terus ya supaya semua bahannya tercampur rata dan kejunya jadi cepat lelah setelah dimasukkan maizena dan adonan cheesecake nya mengental tandanya sudah matang harus langsung dituang di wadah atau diloyang ya teman-teman takutnya adonan cheesecake nya menggumpal resep ini simple banget dan nggak beda jauh sih rasanya sama cheesecake asli yang pakai cream cheese setelah 2 jam di dalam kulkas kita keluarkan dan beli topping toppingnya sesuai selera teman-teman aja mau dibanyakin atau tidak karena kita suka banget sama selai strawberry dan blueberry jadi kita banyakin oh iya toppingnya sesuai selera ya kalau teman-teman nggak suka pakai selai teman-teman bisa ganti pakai lelehan coklat atau bisa juga pakai buku koreo dengan takalan resep tadi teman-teman bisa buat empat mangkuk plastik seperti yang kami pakai di video terima kasih telah menyaksikan video ini selamat mencoba resepnya di rumah ya untuk dinikmati bersama keluarga jangan lupa subscribe like dan berikan komen yang positif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh